Hai guys, selamat datang kembali di youtube channel Senat Sejeni Banyak benda yang suib sorok daripada saya Raisuddin dedah sesuatu buat ramai sebab Sebelum nak tonton di belanjut, belum subscribe tu, subscribe dulu ya Dan aktifkan bita locengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni Abah, Abah boleh Siti tanya? Kalau Siti mati, Abah datang tak ke Bursiti? Pertanyaan tu pernah membuat Tuan Raisuddin Hamzah tersentak dan terdiam Soalan tu datang daripada anak perempuannya Siti Sarah yang ketika tu usianya belasang tahun Kata Raisuddin, masih dia ingat, waktu tu, Sarah baru ada sebuah album dan muda belia Masih belum berkahwin Perbualan tu juga cuma terhenti di situ Tak dipanjang-panjangkan Raisuddin selepas dia menepis kata Ah, apa saja yang kau mengarut ni, Abah yang akan mati dulu Ternyata, hanya selepas pemergian arwah, pertanyaan tu terbangkit di minda lelaki berusia 66 tahun ni ketika mengintai kenangan-kenangan lama yang sebenarnya sangat sukar untuk dirupakan Arwah sangat rapat dengan saya berbanding dua beradiknya yang lain Keluar sahaja dari perut ibunya, dia dah dengan saya Dimandikan, dijaga, pendek kata memang menekat saja Ah, waktu dia berusia 12 tahun, saya balik kerja pagi, maklumlah kerja di set penggambaran balik lewat Tengah tidur, tiba-tiba sebelah saya rasa hibah Tengok-tengok, dia tengah tidur sebelah saya Terus saya tolak dia, marah Dah besar pun nak tidur dengan Abah kak? Tanya saya Sempat saya terdengar dia jerit adioi Masa terjatuh ke lantai, kata Rai Sudin sambil ketawa teringat akan keletah anak kesayangannya tu Tidak cuma itu, kata Rai Sudin Setelah arwah meninggal dunia, dia juga teringat akan satu keanehan yang ditunjukkan oleh Sarah semasa dia masih kecil Masa itu, rasanya umur dia sebaya Ayash Dia tak boleh dengar azan berpemandang, dia mesti akan menangis Bukan menangis takut, tapi macam tengah sayu hati, terseduh-seduh Teringatkan hal itu sekarang, baru saya boleh kaitkan dan cuba fahami Kita manusia, barangkali, anak kecil sepertinya waktu itu, teringatkan perjanjian dengannya dulu Sampai masa, oh, rupanya dia yang pergi dulu, tinggalkan saya, suami, anak-anak dan keluarga, katanya Jelas Rai Sudin, sejak Sarah pergi dijemput ilahi pada 9 Ogos tahun lalu Tidak sedikitpun hati seorang ayah, sepertinya mampu menahan perasaan sedih di hati Malah berkali-kali dia bertanya pada diri, mengapa tidak nyawanya yang diambil Tuhan terlebih dahulu Macam terbalik, sepatutnya saya yang pergi Rupanya, dia yang pergi dulu Macam kelakar pun ada Tapi skim kenyataannya Maknanya, hukum akal kita memang tak boleh pakai Sebab apa yang kita kata itu, Tuhan kata tidak Allah tu mahu tunjukkan kebesarannya, dia yang mengatur dan mengarah jalan cerita hidup kita Jadi, kalau kita pegang pada iman, percaya pada dia, kita kena terima ketentuannya Menangis, bukan tak menangis Tanyalah isteri saya, bila saya menangis Air mata tu keluar dengan sendirinya Tapi ingatlah, apa sahaja yang terjadi, reda tu penting Nak tak nak kita kena reda Beralih pertanyaan kepada keadaan Soeb di matanya Kata penyanyi era 80-an ni Dia tak menolak menantu lelakinya tu masih belum benar-benar pulih Daripada beban ralat, rindu sedih dan pedihnya patah hati Sebesar manapun rasa cinta dan sayang Soeb pada arwah Sarah Hakikatnya sebagai seorang bapa, kasih dan sayang terhadap arwah juga malah lebih besar Namun melihat kepada diri menentunya tu kini Raisuddin sedar ada sesuatu yang belum beres antara dia dan Soeb untuk hal yang satu ni Sejak arwah meninggal, saya dengan dia masih belum duduk bersama berbual dari hati ke hati Dia banyak sorok benda daripada saya Saya faham, bukan tak faham keadaan dia yang terasa kehilangan Dia dan arwah, sangat rapat Mereka berdua boleh jadi macam-macam Boleh jadi suami isteri, kawan baik Bergurau senderpun kadang-kadang saya pun rasa tak sanggup nak buat Suib begitu Tapi Suib rela dan okey bila Sarah gurau dengan dia Contoh macam watak mat jegi itu Seronok tengok keletak mereka berdua Tapi ada ketika, sekarang ini Saya rasa adakah kerana saya dan keluarga masih ada bersama-sama Maka ia buat dia rasa semakin susah nak move on Sesekali terbet pertanyaan begitu Kata Rai Sudin, pernah dia terfikir Adakah dia perlu menjauhkan diri daripada Suib Supaya menantunya itu dapat meneruskan hidup mengikut cara sendiri Tapi setakat ini, tidaklah pula dia berbunyi Dia lebih banyak bercerita dengan orang lain yang dia selesa Saya tak marah, faham keadaan dia Bermakna, dia letakkan saya ini pada kedudukan begitu tinggi dan dia hormat Mungkin juga dia takut saya rasa sedih sepertinya Dia pun tahu sejarah saya dengan arwah anak macam mana Sangat rapat Saya fikir, nanti perlu ada satu ruang untuk kami berdua bersama-sama duduk berbual dari hati ke hati